Pengantar Kitab Kolose Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose Kolose adalah sebuah kota di Asia Kecil, sebelah timur kota Ephesus. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, tetapi ketika ia mengutus pekerja-pekerja dari Ephesus, ibu kota sebuah provinsi Roma di Asia Kecil, ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Paulus sudah menerima berita bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Guru-guru itu berkeras bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu, kata guru-guru itu, orang haruslah pula taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Intisari surat ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Melalui Kristus, Allah menciptakan dunia ini dan melalui Kristus pula Allah menyelamatkannya. Hanyalah melalui bersatu dengan Kristus, dunia mempunyai harapan untuk diselamatkan. Selanjutnya, Paulus menguraikan hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan orang Kristen. Perlu dikemukakan di sini bahwa Tikhikus yang membawa surat ini ke Kolose untuk Paulus ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya yaitu Filemon, seorang anggota jemaat di Kolose. Terima kasih telah menonton!